Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi terkait beberapa pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ini Terkait dialog kentongan RNI Bersama saya masih ada Prof. Syairi Sagiman Tapi sebelum masuk ke pertanyaan kedua dan ketiga Saya izin merawat tadi dalam sesi yang pertama Pertanyaan dari Yusuf Iza Mahendra tadi Hitung-hitungan tadi karena datanya kan dari internet Karena dari badan informasi geospasial Garis pantai Indonesia itu totalnya 99.000 km Jadi kalau tadi saya katakan Kalimantan Barat aja Sampai 2,4 juta tentu tidak logis Jadi mungkin yang benar adalah 2.400an km Dan seindonesianya 99.000 Baiklah Prof. Saya izin berapa tadi 2.400an km Baik Prof. Ijin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Selamat sore Perkenalkan nama saya Gloria Christine Mahasiswa ilmu tanah fa pertauntan Saya ingin bertanya Tadi ada menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengolah lahan gambut itu dibuat sekat kanal Nah pertanyaan saya bagaimana mengolah sekat kanal yang efektif untuk menjaga muka air gambut Terima kasih Dari Gloria Christine Oke Selamat siang Gloria Christine Pertanyaannya bagus sekali ya Bagaimana mengolah sekat kanal Nah Kenapa sekat kanal pada gambut itu perlu dikelola Karena Anda tahu gambut ini adalah tanah yang terbentuk Karena adanya kondisi yang anaerob Anaerob itu artinya kondisi terendam Mungkin sederhananya terendam Sehingga di sana tertimbunlah Serasa dari bahan organik Dari hutan Kemudian karena bahan organik itu mengalami pelapukan yang lambat Karena kondisi yang anaerob Sehingga tertimbun dan akhirnya membentuk dom Jadi dom itu seperti bukit Tapi kecil ya Jadi menumpuk gitu Nah ini tanah gambut ini Kalau tidak Jadi kalau Anda ingin melakukan penanaman pada lahan gambut Terutama lahan gambut yang masih baru Dimana air masih sangat banyak Tentu yang pertama harus Anda lakukan Karena tanaman yang akan menanam tanam itu adalah Pada umumnya adalah tanaman-tanaman yang membutuhkan adanya oksigen Jadi sistem perakarannya itu harus yang aerob Jadi kondisi yang tidak terendam Kecuali tanaman padi Nah ini Anda harus membuat kanal Jadi kanal ini fungsinya Pada saat air hujan Jadi pada saat musim hujan Air itu kita keluarkan dari lokasi gambut Jadi kita harapan air itu keluar Sehingga kita tidak terendam Nah pada waktu kemarau sebaliknya Jadi Anda mungkin tahu Kalau terjadi kebakaran hutan itu Biasanya kalau di lahan gambut itu sangat parah ya Kenapa? Karena kalau musim kemarau itu Kita biarkan gambut itu menjadi sangat kering ya Nah untuk mencegah ini Jadi biasanya dari pemerintah Melalui tangan BRG ya Kemarin itu Jadi bagian restorasi gambut ya Pak Perak Nah disitu Supaya tidak terjadi kekeringan yang berkelanjutan Itu lahan gambut harus di Cegah pengedrenase yang berlebihan ya Jadi air kita tahan Sehingga air masih ada di lahan gambut Paling tidak kedalaman mungkin 1 meter dari permukaan tanah Sehingga disitu air tidak terlalu kering ya Dan dengan kondisi seperti ini Kebakaran tidak akan berkelanjutan Jadi kalau ada kebakaran Biasa sementara aja Karena air di bawah Kalau 1 meter itu mungkin dia masuk ke dalam 30 cm itu Sudah basah, sudah lembang kondisinya Sehingga kebakaran tidak terjadi Nah sekat kanal disini Di lahan gambut itu Biasanya kita lakukan Pada saat musim hujan kita biarkan air Jadi kita buka Sehingga air hujan akan terus aja Dan akhirnya terbuang ke sungai Terus ke laut Tapi pada saat musim kemarau Itu sekat itu kita tutup Supaya air yang ada di gambut itu Tidak akan keluar Sehingga permukaan gambut itu Masih mendapatkan kelembapan Karena adanya air di bawah Di permukaan parit itu ya Parit-parit beranasi itu Masih memiliki air Sehingga permukaan gambut itu Tidak kering berlebihan Nah ini kalau kering berlebihan itu Berbahaya bagi gambutnya Jadi saya kira seperti itu Dan berikutnya tanaman di atas permukaan gambut Masih bisa mendapatkan air Jadi saya kira seperti itu ya Gloria ya Terima kasih Pertanyaan terakhir Dari Ade Gunawan Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Ade Gunawan Saya ingin bertanya kepada Dalam pengelolaan gambut yang baik Apakah pembukaan lahan gambut yang lebih dari 1 meter Dibolehkan untuk areal perkebunan kelapa sawit Dan bagaimana cara Mengelola tanaman sawit di lahan gambut Yang selalu memperhatikan kelestalian ekosistemnya Sekian terima kasih Namanya Ade Gunawan Ade Gunawan Nah Ade Gunawan Biasanya pada gambut-gambut yang baru dibuka Itu kedalamannya melebih 1 meter Jadi kedalamannya biasanya Malah ada yang 6 meter Ada yang 8 meter Kalau Anda pergi ke daerah Wonoradi Atau daerah Puguraya Itu Anda akan lihat bahwa Pada gambut-gambut yang baru Atau yang dekat dengan Dom gambut itu biasanya gambutnya Cukup dalam Tapi gambut yang 1 meter ini Biasanya gambut yang terdapat di pinggir sungai Yang sudah dibuka cukup lama Sudah ditanami berkali-kali Nah ini Biasanya oleh petani itu Digunakan untuk tanaman pangan Atau tanaman sayur-sayuran Jadi kalau Anda ke sungai Selamat sana Gambutnya juga ada yang 2 meter Ada yang 1 meter Itu di dekat sungai Kapuas itu Nah gambut yang dangkal seperti ini Biasanya digunakan untuk tanaman pangan Tanaman sayur-sayuran Tapi bukan tidak mungkin gambut yang 1 meter ini Ditanami kelapa sawit Ini ada beberapa tempat juga Yang dekat dengan parit Yaitu sungai ya Nah itu masih ditanami dengan kelapa sawit Nah ini tentu saja kita harus memperhatikan Di sini adalah kelestarian lingkungan ya Jadi jangan sampai pada saat musim kemarau Anda biarkan air diparit itu kering betul ya Jadi harus Anda sekat ya Tadi kan kita sudah bicara sekat Jangan sampai gambut ini kekeringan yang berlebihan Sekalipun ada tanaman kelapa sawitnya Dan kelapa sawit juga kalau kering berlebihan Ya produksinya juga akan menurun Jadi Anda harus hati-hati di sini Dan Alhamdulillah di tanaman apa Di daerah kelapa sawit yang dangkal itu Kita lihat bahwa kelapa sawit ini umumnya Karena ini merupakan tanaman apa Yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik Biasanya petani dalam melakukan apa Perkembunan kelapa sawit Mereka selalu melakukan pengumpukan tanaman Ini petani-petani yang hidup dari kelapa sawit ya Itu mereka melakukan pengumpukan tanaman Pengapuran lahan ya Mereka biasanya mengambil pupuk itu Membeli pupuk ya Kemudian diberikan kepada tanaman Nah tentunya pada saat harga kelapa sawit cukup baik Seperti sekarang kan sudah Rp1.500 Bahkan sampai Rp1.600 di kuburaya Dan di daerah sambas itu sudah lebih dari Rp1.600 Kenapa? Karena di sana pabrik itu cukup banyak Sehingga antara satu pabrik dengan pabrik yang lain Itu kompetisi untuk mendapatkan petani sawit ya Jadi mereka kompetisi Nah untuk itu mereka kasih harga yang cukup tinggi Mungkin Rp1.600 ya Nah di kuburaya ini harga masih Rp1.500 Kenapa? Karena di sini pabrik kelapa sawit tidak terlalu banyak Di daerah kuburaya ini Jadi pabrik tapi ya karena harga memang dimana-mana sudah naik Mereka membeli dengan harga Rp1.500 Jadi itu harganya cukup bagus ya Jadi kalau satu tandan kelapa sawit misalnya bisa Rp20.000 sampai Rp50.000 bahkan di tempat Pak Aspol itu di kuburaya Sampai mencapai 60 kg per tandan Nah itu dia bilang belum di kalahkan oleh petani sawit lainnya Nah ini Pak Aspol memang tapi ya Kalau kita lihat memang Pak Aspol itu petani yang serbaan Dia punya kandang ayam sampai belasan Jadi pupuk kandang ayam dia punya sendiri Oleh karena itu dia bisa meningkatkan kesuburan daripada kelapa sawitnya Nah ini Anda harus hati-hati memang dengan air ini Ketinggian kedalaman gambut Karena kalau gambut itu Anda Jadi apa Drainasinya tidak Anda perhatikan Kemudian pembakaran dilakukan di dekat lahan gambut yang tipis ini Maka bisa terjadi gambut itu akan banyak sekali mengalami penyusutan Nah oleh karena itu kita lihat sih Tapi petani kelapa sawit biasanya tidak mau membakar Kalau mereka melakukan pembakaran Biasanya yang melakukan pembakaran ini petani-petani tanaman pangan Atau tanaman sayur Cuma kita lihat kalau di sungai selamat Di sana pembakaran dilakukan secara terkendali Pembakaran dilakukan di pondok bakar ya Dan biasanya api yang terjadi di dalam pondok bakar Ini tidak dibiarkan keluhiran kemana-mana Karena mereka mencegahnya dengan membuat parit di sekitar pondok bakar ini Sehingga tidak terjadi merembesnya api ke tempat lain Atau bertambahnya api ke tempat lain Jadi saya kira pertanyaan Anda cukup sekali Apa bagus ya Untuk yang satu meter ini Masih bisa ditanami sawit Masih bagus ya Tapi itu tadi Cegahlah kerusakan lahan yang ini ya Jadi yang Anda tanami dengan tanaman kebesarit tadi Dengan cara memberikan pupuk dari luar Jangan membakar di situ Saya kira demikian ya Sedara Adi Gunawan Adi Gunawan ya Mr. Gunawan ya Terima kasih pertanyaan Alhamdulillah Terima kasih Prof Sudah tiga pertanyaan Profesor bantu untuk menjelaskan Yang tadi yang pertama dari Iza Mahendra Yang kedua dari Gloria Christine Dan yang terakhir dari Adi Gunawan Mungkin itu Silahkan teman-teman yang lain menyimak jawaban ini Dan silahkan dibuat resumenya nanti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih